Kita akan informasi pertanian pemirsa sejumlah sivitas akademika melayangkan keberatan atas sikap Presiden Jokowi Dodo yang dianggap tidak pantas. Sempat ditunda sehari, sivitas akademika Universitas Brawijaya Malang akhirnya bersuara menanggapi kegaduhan politik yang terjadi jelang pemilu. Dewan Profesor Universitas Brawijaya Malang menyerukan sejumlah poin untuk Presiden Jokowi Dodo dan seluruh perangkat pelaksana pemilu. Pada seruan yang dibacakan oleh Profesor Sukir Marianto menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan negara yang berdasarkan demokrasi Pancasila. Dalam pernyataan itu mereka meminta pemerintah menjunjung tinggi keadilan, tidak tebang pilih, tidak menciderai demokrasi dan kebebasan berpendapat. Dengan demokrasi Indonesia saat ini, sivitas akademika Universitas Brawijaya menyatakan sikap Satu, mengimbau pemerintah dan aparat penegak hukum agar menjunjung tinggi prinsip keadilan, tidak tebang pilih, tidak menciderai demokrasi dan kebebasan berpendapat, dan bebas dari kepentingan politik praktis. Dua, mengimbau pemerintah, DPR, MK, dan aparat penegak hukum untuk tidak menjadikan hukum sebagai instrumen politik sehingga hukum alpada dari nilai-nilai normal dan etika. Tiga, mengimbau pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, dan desa agar tetap menjaga etika berdemokrasi, netralitas, dan menjaga suasana agar pemilik tahun 2024 berjalan luber dan judil. Tiga, kepemimpinan nasional harus mampu menjadi teladan untuk menjunjung nilai-nilai hukum dan demokrasi agar masyarakat memiliki pantan dalam menghadapi dirupiku yang seharusnya menjadi pesta rakyat yang menyenangkan dan membahagiakan. Empat, mengimbau TNI, Polri, dan ASN agar bersikap netral dan menjaga agar pemilu berjalan damai dan aman. Tidak itu saja jajaran, Sivitas Akademika Kampus Universitas Kristian Indonesia Jakarta Timur menanggapi situasi politik terkini di Indonesia jelang pemilu 2024. Rektor UKI Prof. Daniswara Harjono mengatakan kondisi politik Indonesia saat ini mengkhawatirkan. Ia mendesak dihentikannya segala bentuk tindakan intervensi serta tindakan yang mengekang dan menindas kebebasan berekspresi dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Tiga, mendesak dihentikannya segala bentuk tindakan intervensi serta tindakan yang mengekang dan menindas kebebasan berekspresi dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024. Empat, mengajak masyarakat dan Sivitas Akademika untuk mendukung pelaksanaan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, dan rahasia atau lubar, serta jujur dan adil atau jurdil demi tegaknya demokrasi dan hukum yang berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mementingkan kesejahteraan rakyat mulai dari persiapan pelaksanaan hingga pasca pelaksanaan pemungutan suara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.